Musik Kapal Jack Lila yang terbakar di belawan Sumatera Utara beberapa waktu lalu mengakibatkan sejumlah pekerja meninggal dunia dan mengalami luka bakar. Kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kapolres Pelabuhan Belawan AKB Pedayan mengatakan dari hasil penyedikan polisi, awalnya korban berjumlah 3 orang. Namun menjelang sore, korban kebakaran bertambah menjadi 22 orang. Seluruh korban tersebut mendapat pelayanan medis di rumah sakit TNI AL dan PHC Belawan. Polisi belum bisa melakukan penyedikan hingga ke bagian dalam kapal dikarenakan kondisi kapal yang belum memungkinkan. Kita melihat asap hitam di sana, kita cek itu terjadi kebakaran. Kebakaran itu sebuah kapal, kapal dengan nama Jack Melala, milik PT Waruna. Kapal sebut sedang docking, docking di sana lagi perbaikan. Ini terjadi kebakaran, di saat ini kita lagi turunkan tim lapor untuk mengecek sebuah-sebuah terjadinya kebakaran tersebut. Tadi menurut saksi mata ada pendengar suara ledakan seperti apa itu Pak? Memang ada suara ledakan, ada hampir 5 kali ledakan dari dalam kapal. Setelah terjadi kebakaran, terjadi beberapa ledakan-ledakan. Dan fokus juga dari dalam, kita untuk membantu pengamanan. Pengamanan daripada lokasi agar masyarakat tidak berkumpul di sana. Dan selanjutnya membantu evakuasi orang-orang yang ada di kapal. Jadi sementara masih tercatat dan tiga korban luka yang disini ada di rumah sakit, di bawah rumah sakit. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsoran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!